Halo guys, jumpa lagi di channel Vajar Custom Pen Video kali ini saya khususkan buat teman-teman yang baru belajar di bidang pengecatan airbrush Atau yang sering bertanya apakah motif airbrushnya tidak timbul Buat yang penasaran, simak terus videonya Di video ini saya akan mengulas kembali bagaimana trik atau cara supaya motif airbrushnya bisa datar dan halus Tetapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol loncengnya Supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video terbaru Oke, langsung saja simak videonya berikut ini Setelah selesai pembuatan motif atau grafisnya Yang selanjutnya, yaitu proses finishing atau pengekliran Tetapi sebelum klirnya disemprotkan, harus dipastikan media terbebas dari debu yang menempel Untuk pengekliran di lapis yang pertama ini, diusahakan penyemprotan difokuskan pada motif atau grafisnya Jadi untuk lapis yang pertama ini, kita tidak perlu mengejar sampai mengkilap Yang penting kita semprotkan klirnya merata ke semua bidang yang bermotif atau ada grafisnya Untuk di lapis yang pertama ini, jika teman-teman ingin menggunakan klirkut NC juga bisa Dan nanti finishingnya atau klir yang terakhir baru menggunakan klirkut PU Tetapi kalau saya tidak pernah menggunakan NC, jadi dari awal sampai finishing saya selalu menggunakan klirkut PU Untuk perbandingan dan klirnya masih sama seperti video-video yang sebelumnya Buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, silakan cek di video yang sebelum-sebelumnya Setelah klirnya disemprotkan, merata ke semua bidang yang ada motifnya Kemudian didiamkan 15 menit atau 30 menit Setelah 15 menit, kemudian kita lanjut proses pengekliran di lapis yang kedua Untuk di lapis yang kedua ini, kita semprotkan bukan hanya bagian motifnya saja Tetapi kita semprotkan ke semua bidang Karena ini masih untuk klir dasar, jadi pengeklirannya tidak perlu mengejar sampai mengkilap Yang penting klirnya bisa merata ke semua bidang Setelah klirnya merata, kemudian kita diamkan sampai 2 hari Jadi untuk setiap pengekliran itu tidak boleh dijemur matahari langsung Setelah didiamkan selama 2 hari, kemudian selanjutnya kita lanjut proses pengamplasan Karena bagian motif ini kan masih terasa timbul, jadi harus kita amplas Amplasnya seperti ini bisa menggunakan amplas ukuran 800 atau ukuran 1000 Setelah motif atau grafisnya halus dan datar, selanjutnya dicuci dan dikeringkan Terima kasih telah menonton! Setelah media kering, kemudian selanjutnya proses finishing atau pengekliran yang terakhir Dan dipastikan sebelum klirnya disemprotkan, media harus benar-benar bersih dari debu-debu yang menempel Dan untuk trik pengeklirannya, supaya catnya tidak keriting Yang pertama disemprotkan tipis-tipis terlebih dahulu Yang penting bisa merata ke semua bidang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah menonton! Setelah terasa merata, kemudian didiamkan terlebih dahulu 15 menit atau 30 menit Kemudian selanjutnya proses pengekliran di lapis yang kedua atau pengekliran yang terakhir Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!